Kali pemerintahan darbitin sun, sepertiga dari liquiditas di ekonomi kesedot untuk beli sun. Apa dampaknya? Pertumbuhan kredit tahun lalu hanya 6 persen. Kalau ekonomi kita normal 15-8 persen. Hari ini sampai bulan Oktober ini hanya 3 persen. Itulah yang memukul daya beli. Mas Bahlil, bukan hanya regulasi. Bagaimana you mau hidup kalau uang yang beredar pertambahan kreditnya hanya 3 persen. Belum alokasi untuk usaha kecilnya hanya 17 persen dari 3 persen itu. Jadi di bawah nggak ada liquiditas. Yes, inilah yang memukul kenapa ekonomi Indonesia berosot. Regulasi penting. Birokat kita brengsek, yes. Kerjanya meres pengusaha, meres siapa aja, yes. Itu kita benahin. But it is not the only and the key problem. Saya zaman Gus Dur regulasinya biasa-biasa aja. Ekonomi masuk, kita minus 3, 21 bulan kita naikin ke 4,5 persen. Gaji pegawai negeri, Mas Mudoko, Abri waktu itu. Kita nggak naikin 125 persen dalam 21 bulan. In order to pump the purchasing power. Sehingga retailnya hidup. Kredit usaha kita benahin yang di BPPN. Saya stretch, saya kurangi bunganya dan sebagainya. Nah, poin saya adalah betul kita paling brengsek dalam regulasi. Tetapi apakah solusinya dengan bikin undang-undang yang 900 halaman? Nanti dibikinin PP-nya lagi, nambah lagi 500 halaman. Total jangan-jangan jadi 1.500 halaman. Siapa yang bisa baca itu? Kalau betul mau menyederhanakan, cukup 100 halaman undang-undangnya. Itu saya salut, jagoan. Tidak ada keraguan. Tidak perlu bikin PP lagi. Nah, sehingga nanti pengusaha mau tahu undang-undang Indonesia, dia harus bayar lawyer mahal buat belajar. Pasal-pasal ada yang kontradiksi dan sebagainya. Dan yang kedua, Mas Bahlil. Mas Bahlil kan pengusaha, sudah pengalaman. Dikatakan di situ ini gratis, itu gratis. Emang birokrat akan kasih saudara izinnya? Dia justru perlambat. Kalau mau gratis, sana aja ke presiden, ke televisi aja. Iya kan? Akhirnya kalau nggak nyogok, istilahnya nggak jalan tuh barang. Iya kan? Jadi the key is not just streamlining, mengurangi regulasi. Key tindak tegas birokrat yang kerjanya meras ini. Dan saya udah pengalaman, saya di bulog lembaga nomor 2 paling korup setelah Pertamina jaman Pak Harto. Iya kan? Kita pecat 16, eh 26 kepala dolok dan direktur. Baru kapok semua. Kita streamlining peraturannya. Dan saya kasih di birokrasi yang paling sibuk. Saya kira kita kenal semua divisi SPJ, perjalanan. Hampir lembur-lembur. Riza Ramli kemana-mana seluruh Indonesia, cuma pulang semalam, nggak mau dibayarin sama pejabat lokal. Akibatnya yang lain malu, divisi perjalanan jam 12 udah berhenti. Baru biasanya tuh sampai malam. Biaya SPJ drop 60%. So what are needed is a strong, yang brengsek hajar gitu. Itu jauh lebih bermanfaat dari bikin undang-undang seribu halaman. Bahkan potong aja seratus halaman. Supaya jelas, nggak usah lagi ada peluang untuk pipi dan sebagainya. Nah, pertanyaannya dalam kaitan ini tadi. Kita bakal recover nggak ekonominya ini? Kalau kondisi normal, itu kayak huruf V, victory. Anjlok, naik lagi. But the way, saya lihat Indonesia hari ini, ini bakal huruf V. Anjlok, baik sedikit, habis itu bakal anjlok lagi. Ini akan lama. Kenapa? Saya nggak ada waktu buat jelaskan di sini. Ada banyak faktor. Ya kan, kenapa ini bakal huruf V. Nah, dari awal, pada awal corona, saya berkali-kali kasih wawancara. Saya minta pemerintah fokus di tiga hal saja. Satu, hajar corona, perlu 300 triliun. Kasih makan yang miskin, yang nggak mampu, sediakan 300 triliun untuk empat bulan. Yang ketiga, naikin produksi pangan, 200 triliun. Total hanya 800 triliun. Kita punya uang kalau prioritasnya jelas. Tetapi, apa yang terjadi? Pak Jokowi sambut ide saya. Menggunakan istilah saya. Kita harus menggunakan realokasi anggaran strategis. Bagus. Then I look at the number. Dan number-nya nggak berubah. Masih ada proyek ini, proyek itu. Mau bikin ini, mau bikin itu. Come on. We are in the crisis. Prioritas harus jelas. 98, semua proyek besar kita hentikan. Dua tahun, ada uang lagi. Kita mulai lagi. Nah, akibatnya biaya penanganan krisis makin lama, makin besar. Then we don't have the money. Kita nggak punya uang. Caranya, minjem lagi. Dengan bunga 2%. Lebih mahal dari negara lain. Banyak yang nggak ngerti kenapa si Menteri Keuangan Terbalik dapat hadiah. Sederhana kok. Misalnya, Bung Joni pelatih di bank. Dia pasang plank. Yang mau minjem bunganya 15%. Saya datang ke Pak Joni, Pak Joni diurut bank. Saya mau minjem. Saya mau bayar bunga 17% selama 10 tahun. Pak Joni langsung angkat saya, ajak main golf, kasih hadiah, macam-macam. As simple as that. Nah, tidak ada Menteri Keuangan lain yang dapat hadiah macam-macam. Karena mereka pelit. Mereka datang ke bank, ke Pak Joni, dia bilang 5%, 12%, bisa nggak Pak Joni? 13% aja. Begini. Itu yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Singapura, Jepang, sama China. Kalau minjem bukannya lebih mahal. Nah, dampaknya itu besar sekali. Kalau selisih bunga 2%, minjem 10 miliar dolar, 10 tahun bunga berbunga, tambahan bunganya nambah sepertiganya. 3 miliar dolar yang bayar nantinya buntutnya rakyat kita.